Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan mentutorialkan Cara mengganti rantai keteng untuk motor Yamaha Pixen Oke pertama-tama kita buka dulu untuk Pembuangan air radiatornya ya Menggunakan kunci 8 Sebelumnya kita buka dulu untuk tutup radiatornya Supaya airnya bisa mengalir Kemudian kita lepaskan kabel kopling Menggunakan kunci 12 ya Kita lepaskan dari setut koplingnya Kemudian tinggal kita lepas bracket ya Yang menuju tutup water pump Kemudian kita lepas kleman Untuk selang radiatornya menggunakan Obeng plus Kemudian tinggal kita lepas Baut 8 ya Menggunakan kunci 8 Di bagian water pumpnya Kurang lebih ada 5 biji Sama plat-platnya Kita lepaskan Kemudian setelah itu Tinggal kita proses pencongkelan ya Sedikit aja Nah udah terlepas Kemudian tinggal kita lepas Selang yang menuju radiator Kemudian yang ke filter juga Kita lepaskan yang kecil ini Kalau susah tinggal kita congkel Menggunakan obeng min Kemudian yang bagian selang radiatornya ini Kita congkel menggunakan obeng min Supaya mudah terlepasnya Usahakan harus berhati-hati Saat pencongkelannya Setelah itu Tinggal kita lepas bagian Bug magnetnya Kita lepas dulu bagian cover Tutup rantainya Menggunakan kunci T8 Kemudian kita lepas Bagian bug magnet Menggunakan kunci 8 ya Nah kemudian Sediakan wadah Untuk penampungan oli Kemudian tinggal kita pukul Di bagian Tutupnya ini ya Kalau misalkan keras Nah itu ada khusus Untuk pemukulan ya Nah setelah itu Tinggal kita goyang-goyang Sambil kita lepaskan Seperti ini Nah seperti ini ya Tinggal simpan aja Di pinggir Seperti ini Gak perlu dilepas Untuk soketnya Kemudian untuk melepas magnet Ini pakingnya Kita gunting dulu ya Nah supaya mudah Saat melepas magnetnya Karena Paking yang dalam itu Tidak terpakai Karena pakingnya masih bagus Kita pakai lagi Belum rusak ya Kemudian lepas Murmagnet Menggunakan kunci 17 Kita pasangkan lagi ya Murmurnya Ringnya kita lepas Kemudian kita sediakan Tracker ya Tracker nomor 9 ya Kita pasang dulu Untuk baut-bautnya Bautnya ada 3 biji ya Baut 12 Baja Nah kemudian Tinggal kita pasangkan Trackernya Seperti ini Nah jadi untuk Motor Yamaha Mau bebek Mau sport Cara membuka magnetnya Menggunakan Tracker nomor 9 Setelah itu Tinggal kita tahan Menggunakan kunci inggris Kemudian tinggal kita Kencangkan Baut trackernya Dan magnet pun Sudah terlepas Dengan mudah ya Teman-teman Tinggal kita lepaskan Lagi aja Untuk semua Baut-bautnya Nah fungsi dari Murmurnya Dipasang Supaya si Krekasnya itu Tidak Apa namanya Tidak aus ya Oke tinggal kita Lepas murnya lagi Kemudian lepas Bagian magnetnya Nah disini Perhatikan ada 3 buah pelor Kemudian disini Ada gigi starter Yang besar Ada bearing Bambu Dan ring ya Kemudian kita Bisa melepas Gigi starter Yang atas ini Nah disini Ada ring ya Perhatikan Jangan sampai lupa Kemudian tinggal Kita cek Nah ini rantai-kartengnya Sudah kendor ya Tinggal kita Ganti saja Kemudian Kita lepas Penekan tensioner Menggunakan kunci 8 Mau dibuka Ataupun tidak dibuka Itu bisa ya teman-teman Namun disini saya buka Karena saya mau Melakukan pengecekan Apakah Masih bagus atau tidak ya Kemudian di bagian Gigi sintrik kita lepas Menggunakan kunci 12 Nah kita lepaskan saja Gigi sintriknya Seperti ini Kemudian Kita lepaskan Langsung tensionernya Bukan tensioner Rantai-kartengnya Ke bawah Nah di bawah itu Ada plat ya Jadi kita harus buka dulu Tensionernya Menggunakan kunci L5 Nah karena terhalangi Oleh plat ya Nah baru kita bisa Melepaskan Rantai-kartengnya Nah disini ada ADS ya Kemudian ini Rantai-karteng yang Originalnya Kurang lebih harganya 100 ribu Tinggal kita pasang ya Oke cara pemasangannya Seperti ini Kita langsung Masukkan saja Kita paskan Setelah pas Tinggal kita pasang Plat ya Untuk penahanan Rantai-kartengnya Kemudian Bawah L Kita pasangkan lagi ya Kita kencangkan Menggunakan kunci L5 Ya teman-teman Nah setelah itu Tinggal kita pasang ring Kemudian Baring bambu Kemudian gigi Stutter yang kecil dulu ya Gigi stutternya yang kecil dulu Kemudian pasang gigi stutter yang besar Kalau misalkan Pasang yang besar dulu Nanti susah masukin gigi stutter yang kecil Kemudian tinggal kita pasang bagian magnet Perhatikan ada Pelor stutter ya Jangan sampai lepas Oke tinggal kita pasangkan Sesuaikan dengan Sepi magnetnya Nah setelah itu Tinggal kita pasang ring Kemudian mur Langsung saja Kita kencangkan secukupnya Nah setelah kencang Seperti ini Tinggal kita pasang lagi Bagian tutupnya ya Teman-teman Dan packingnya masih bagus Cukup kita bersihkan saja Dari kotoran Kemudian tinggal kita pasang Bagian tutup magnetnya Perhatikan ada Dua buah Boss center ya Jadi jangan sampai Lupa tetap pasang Karena Boss centernya Tidak lepas Jadi langsung saja Tinggal kita pasang Kemudian baut-bautnya Kita pasangkan Baut yang panjang Kita simpan di bagian Yang ada Dinamo starternya Kita kencangkan Secara menyilang Dan secukupnya saja Nah setelah itu Tinggal kita buka Bagian tutup magnet ya Menggunakan Obeng Min Ya seperti ini Kita proses Pengetopan ya Teman-teman Kita putar menggunakan kunci shock 17 Garis yang ada di magnet Harus kelihatan di Lubang yang kecil ya Nah disini nih teman-teman Harus kelihatan garisnya Nah kalau sudah kelihatan garisnya Itu menandakan bahwa Piston sudah berada di titik mati atas Kemudian posisi no kenas Itu posisi bebas ya Jangan sampai menekan clap Kemudian pasang pen ADS Kemudian kita pasang Bagian gigi sintriknya Nah dan untuk Pemasangan gigi sintriknya Itu yang ada garis Di bagian gigi sintrik Itu harus menghadap ke atas ya Menghadap kecoakan yang ada Di bagian head atas Kemudian tinggal kita pas-paskan Pen ADS nya Kemudian Pen gigi sintrik Dari no kenas Harus pas ya Setelah itu Kita cek lagi Garis di magnet Udah kelihatan Kemudian garis yang ada di Gigi sintrik itu sudah menghadap ke atas Kemudian pasangkan bautnya dulu ya Menggunakan baut 12 Jangan dulu dikencengin Kita pasangkan dulu bagian Penekan tensionernya ini Kita putar ke kanan supaya Dia diem ya Saat pemasangannya Tinggal kita lap saja Karena disitu sudah ada packing Jadi gak perlu pakai lem Tinggal kita pasang saja Kemudian langsung kita kencangkan ya Menggunakan kunci 8 Secukupnya saja Setelah kencang Baru kita proses Pemutaran ke arah kiri Supaya penekan ketengnya itu Bisa menekan ya Otomatis Oke rantai keteng sudah kencang Kemudian tinggal kita kencangkan Langsung menggunakan kunci 12 Kita tahan dari bawah Menggunakan kunci 17 Kemudian kita kencangkan Secukupnya saja Oke setelah kencang Seperti ini Pastikan ADSnya harus berfungsi ya Jangan sampai macet Kemudian tinggal kita putar-putar saja Kurang lebih 3 kali ya Untuk memastikan bahwa Pengetopan itu sudah benar Dan sudah selesai Nah kemudian kita posisikan Top lagi Garis yang atas harus jajar Ke bagian head Dan titik magnet itu sudah pas Kemudian tinggal kita pasang Bagian water pump Untuk cuakanya harus pas Dengan bau gigi sintrik ya Celahnya Tinggal kita pasang Selang radiator yang besar Dan yang kecil Kemudian selang hawa Kita pasangkan juga Yang menuju filter Oke setelah masuk semua Tinggal kita proses Pemasangan ya Apabila masih kurang pas Untuk bagian Celahnya Tinggal kita putar saja Di bagian magnet ya Menggunakan kunci 17 Kita putar kiri kanan Sampai masuk Sampai pas ya Kalau misalkan masih renggang Berarti itu kurang pas Antara water pump Dan bau Yang ada celahnya Untuk bau 12 nya Setelah pas Tinggal kita pasang Baut-baunnya ya Semuanya Kemudian kita Kencangkan secara silang Dan kita kencangkan Secukupnya saja Jangan terlalu kencang Jangan sampai kendol Oke setelah itu Tinggal kita kencangkan Bagian kleman Untuk selang radiatornya Kita pasangkan Plat ya Platnya Nah bau Kita juga Kencengin ya Secukupnya saja ya Teman-teman Nah setelah itu Tinggal kita pasang Karet untuk Penutup Penekan Tensionernya Kemudian pasang Untuk kabel kopling Nah langsung Kita kencangkan Dan kita Proses penyetelan Untuk kabel koplingnya ya Setelah itu Pasang lagi Tutupnya Seperti ini Yang besar Dan yang kecil Kita kencangkan ya Ada karetnya Jadi jangan sampai lupa Kemudian Setelah kencang Tinggal kita pasang Tutupnya lagi ya Seperti biasa Menggunakan kunci 8 Setelah itu Tinggal kita Pasang baut Yang di bracket Untuk penahan radiator ya Kemudian kita pasang Baut untuk pengurasan Air radiator Ada ring tembaganya Kita kencangkan Menggunakan kunci 8 Ya kita kencangkan Secukupnya saja Kemudian tinggal kita Masukkan air radiatornya Nah seperti ini Sampai penuh Jangan dulu ditutup ya Kemudian tinggal Kita hidupkan motornya Nah setelah hidup Seperti ini Kita dengarkan Suara Kemeletek pun Sudah hilang Dan suara mesin pun Sudah adem kembali Nah setelah itu Tinggal kita tutup lagi Untuk tutup radiatornya Dan covernya Setelah itu Sudah beres ya Jadi Seperti itulah Tutorial Cara mengganti Rantai keteng Motor piksen Mau piksen lama Ataupun piksen baru Ataupun Jupiter MX Itu caranya Sama seperti ini ya Oke teman teman Jadi seperti itulah Mudah mudahan Video ini bisa Bermanfaat Terima kasih telah menonton